Halo Sobat Tisi Stok, kita mau review laporan keuangan Q3 khusus sektor farmasi. Di sini ada Indofarma, Kimia Pharma, Kalbe, Merck, Faros, Rido Muncul, dan Soho Global Health. Nah kita tujuannya investor atau pemain saham kan membeli dengan harga yang di bawah dari artinya nilai wajarnya lebih tinggi daripada harga yang ada di pasar sekarang. Atau dengan kata lain under value atau masih murah. Cara menghitungnya adalah dengan analisa fundamental. Analisa fundamental yang kita gunakan itu menggunakan rumusnya Benjamin Graham, pakai bukunya Security Analysis, dan The Intelligent Investor. Dua buku pegangannya Warren Buffett untuk menghitung nilai wajar saham yang listed di bursa. Nah sekarang aplikasinya Anda bisa gunakan itu Easy Stock dan bisa running di mobile Android. Sementara ini belum ada under maintenance di Google Play Store. Mungkin Desember nanti kita sudah bisa live lagi. Silahkan request link, nanti kan kita share linknya. Di Easy Stock itu, itu ada 820 saham yang free of charge Anda bisa lihat perbandingan harga pasarnya dengan nilai tertinggi dan terendah. Untuk memperdalam pelajarannya Benjamin Graham, ada 2 buku summary dalam bahasa formatnya e-book yaitu Intelligent Investor sama Common Stock and Uncommon Profit. Bisa diperoleh di Lokopedia, Gramedia, Gramedia.com dan Google Play Store, Google Play Book. Oke, kita langsung buka saja. Pertama, enough. Kita lihat chartnya enough. Turun abis ya. Turun abis. Kita lihat lewat. Nah kita ketik yang bendera Indonesia. Di sini ada sebetulnya fasilitasnya. Base stock selection ya. Kita lihat healthcare. Healthcare kita apply. Ini ada semuanya di sini. Cuma kalau untuk spesifik kayak tadi. Yang ada di artikel tadi. Yang kita bahas. Di sini ada sektor-sektor apa. Healthcare misalnya. Provider ya. Itu rumah sakit nih. Cuma nggak ada. Kalau ini kan tadi nyampur itu. Ada juga pharmaceutical. Nah kan. Nih, pharmaceutical. Oke. Kita nggak usah pakai ini. Kita buka satu-satu saja. Yaitu enough. Enough ini nggak bisa dianalisa minus atau negatif nilai wajarnya. Kita buka seperti apa. Laporan keuangannya udah paling update ya. Dia mengalami kerugian. 244 miliar. Tentunya free cash flow-nya juga negatif. Karena dia masih punya. Mungkin capex dan depreciation. Pendapatan dan biaya-biaya lainnya. Itu nggak bisa nutup. Akhirnya di sini juga kita lihat ya. Secara net current asset pun. Dia menghasilkan deficit working capital. Nah ini udah parah banget ini. Kita nggak perlu lihat lagi. Oke. Kita lihat lagi apa KLBF ya. KLBF. Naik nih posisinya. Coba kita lihat di sini KLBF. Seperti apa. KLBF. Kalbifarma. Kalau lihat di sini. Itu cuma 1210 lah. Di sini udah 2000-an. 2000-an. Itu 1200-an itu. Masuknya tuh di. Masuknya tuh di. Sorry ini nih. Masuknya tuh di. Apa ya. Di tahun-tahun 2021 itu. Ini down 2500-an itu. Di awal tahun. Di awal tahun. Selebihnya itu udah di atas. Tapi ini nggak. Nggak ini. Kita lihat. Laporan keuangan Q3-nya. Saya itu. Bener. Kita kasih pertumbuhannya. 2,3. Ya lumayan lah. Konservatif juga lah. Tapi kalau. Ini kan gapnya terlalu tinggi ya. Ini emang udah. Terlalu tinggi. Di sini return on equity-nya. Masuk sih. Benchmarknya kan 12%. Profit marginnya juga 12%. Di atas. Benchmarknya sebetulnya. Poking capital bagus. Cuma harganya terlalu tinggi nih. Oke. Kita lihat. Counterpartnya KF. Seperti apa KF. Nah KF ini nggak bisa dianalisa. Ini negatif. Ini dia. Negatif. Terus. Kita lihat. Dia net loss ya. Cuma free cash flow-nya. Masih bisa naik positif. Karena. Di back end ini. Ada perhitungan. Seperti biaya. Dan. Pendapatan. Non operasional lain. Yang bisa menutup ini. Cuma. Kalau kita lihat lagi. Di neraca. Dia divisit working capital. Jadi. Dengan free cash flow. Cuma 39 miliar. Nggak mungkin. Dia ngangkat. Divisitnya. Akhirnya nih. Saham ini. Tidak menarik. Ada lagi. Kalau nggak salah. Soho. Coba KF. Kalau kita lihat harganya. KF mungkin naik. Turun. Turun habis. Coba kita lihat. Sido muncul. Sido. Nah. Emang baru pickup ya. Baru menaik ya. Coba kita lihat Sido. Di sini. Sido. Eh. Dia. Naik ke 785 ya. 790. 690. Dia pernah turun ke 630. Tapi 630 juga masih terlalu tinggi. Kita lihat ya. Growthnya di 1,2. Coba kalau kita robah growthnya jadi 3%. Tetap masih terlalu tinggi ini harganya. Di 465. Terlalu tinggi dia. Terlalu over value. Meskipun dia punya financial ratio nya bagus ya. Tapi terlalu mahal. Oke. Sekarang kita lihat. Kita lihat. Apa lagi. Soho. Kita lihat Soho. Ini harganya. Lumayan mahal nih. Dia posisinya dia 5.540. Ininya. Ya harganya agak terlalu tinggi. Sebetulnya nih. Jadi coba kita lihat ya. Ininya. Kita lihat Soho. Soho. Nilai wajar ya. Tunggu kita lihat yang mulai update nih. Q3. Bagus dia 5.428. Dengan growth 1,2. Sebetulnya udah mencapai nilai wajar ya nih Soho nih. Soho kalau lihat return on equity nya. Masuk ke benchmark. Tapi profit margin nya kecilnya cuma 5,3. Lebih bagus pesaingnya yang udah mahal-mahal ini. Nah Soho ini. Nah Soho ini. Coba kita lihat kalau growth nya kita naikin ya. Jadi 2.5%. Ada upside tapi tipis upside nya Soho ini. Coba kita lihat lagi apa lagi ya. Selain Soho apa itu. Enough udah KF udah Kalbe udah merek. PH. Sido udah. Tes PC. Kita lihat lagi merek. Merek. Ada upside nih. 20%an. Q3 nya udah. Lumayan ini merek ini. Kita lihat return on equity nya 20% bagus. Profit margin nya 17 bagus. Cuma dia ini gak liquid. Itu cuma 114. 200. Oke terus kita lihat lagi. Ini Soho. Sido. PH. Kita lihat lagi. PH. PH kita lihat. PH. PH seperti apa. Ada juga ininya. Lumayan 8.95. Tapi downside nya rendah banget. Ada upside nya. Dia 2.2%. ROE. Aduh personalnya rendah banget. PH. Merek udah. KF udah. Sido udah. Oke. Para pemirsa kita jumpa lagi dalam kesempatan. Terima kasih.